Ketak ada, Naaman, Naaman itu panglima perang, tapi dia sakit kusta, seluruh tubuhnya kena kusta dan dia mendapat kabar dari pembantunya yang masih kecil, orang Ibrani mengatakan di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan kau dan Naaman datang dan ketemu dengan Elisa, dan apa yang dikatakan oleh Elisa Naaman gak bisa ketemu muka dengan Elisa, Elisa tetap di dalam, dia suruh bujangnya ngomong sama Naaman kau gak usah ketemu tapi kau mandi saja, kau masukkan dirimu masuk ke dalam mandi di sungai Yordan tujuh kali kau mandi dan kau akan sembuh, Naaman marah saudara sekalian emangnya gak ada sungai yang lebih bagus dari sungai Yordan ini di negara aku lebih banyak sungai yang lebih baik, lebih bersih kenapa aku mesti mandi di sungai Yordan tapi pembantu-pembantu Naaman ngomong itu nabi cuman suruh kau melakukan hal yang gampang dia gak suruh kau melakukan hal-hal yang sulit kenapa kau gak mau mengikutinya, cuman mandi tujuh kali saja dan akhirnya Naaman mengikuti, mandi tujuh kali di sungai Yordan dan sembuhlah sakit kustan sekali lagi saya ingin mengatakan Elisa bukanlah sumbernya Tuhanlah, Allahlah sumbernya tapi Naaman menjadi sembuh karena ketaatan saudara sekalian, ketaatan kepada firma itulah yang menyembuhkan Naaman hari ini saya ingin sekali lagi saudara sekalian ini adalah alat dan alat tetaplah alat alat bukanlah sumber pinteran manusia tetaplah semuanya berasal daripada Tuhan karena dia adalah sumber segala yang baik itu asalnya dari Allah saja dan kita cuman salurannya saja jangan pernah andalkan kekuatanmu tetapi andalkan Tuhan jangan pernah kau mengandalkan hanya alat ini alat ini bisa dipakai untuk menjangkau banyak orang alat ini sekali lagi bisa dipakai kalau engkau gak bisa nyanyi engkau pakai alat ini engkau mengiringi engkau menyembah Tuhan bisa saudara sekalian mau engkau belajar main gitar pakai alat ini bisa saudara sekalian apa juga bisa melalui alat ini engkau mau dengar firman Tuhan setiap hari setiap saat, setiap jam, setiap menit bisa melalui alat ini apa saja kita bisa lakukan pakailah oleh sebab itu pakailah dengan benar alat ini jangan dipakai untuk hal-hal yang lain yang membuat engkau terperosok, engkau jatuh tapi pakai secara benar yang kedua saudara sekalian yang kedua yang saya ingin katakan yang pertama tadi saya ingin yang saya katakan adalah bahwa tetaplah putuskan bahwa hanya Tuhan saja sumber dari segala yang kita perlukan yang kedua saudara sekalian semua yang kita mau tuai haruslah kita tabur terlebih dahulu inilah prinsipnya semua yang aku ingin tuai haruslah aku tabur terlebih dahulu mau menuai mangga kita mesti tanam bibitnya mangga kalau tidak sekali lagi kalau kita tidak menuai kalau kita menuai dan kita tidak mau menabur maka artinya kita mencuri setiap sekalian waktu kecil, waktu saya di SMP saya naik sepeda dari tempat tinggal saya Mojo Agung ke Mojo Warno itu sembilan kilometer saudara sekalian suatu saat saudara sekalian saya seperti biasa kalau hujan ada beberapa teman juga kita berhenti di satu pondokan suatu saat ketika kita lagi berhenti di pondokan didatengin sama orang saudara sekalian didatengin kenapa? katanya kemarin saya mencuri mangga katanya saudara sekalian kapan saya curi mangga? ini banyak orang pak kenapa kompensi saya yang curi mangga? ngapain saya curi mangga? saya juga manjat pohon mangga juga gak bisa ya kan? saudara sekalian tapi kalau kita gak menanam tapi kita memetik mangga artinya kita sedang mencuri mangga saudara sekalian ingat sekali lagi ada waktunya menanam ada waktunya menuai dan ada tenggang waktunya tidak hari ini kita tanam besoknya kita bisa tuai besoknya kita tanam hari ini mangga dan besoknya kita tuai mangga gak ada kita mesti menunggu beberapa tahun baru kita bisa memetik hasilnya dan masalahnya saudara sekalian ada banyak orang yang tidak tahan menunggu waktu panen kok gak cepat-cepat tumbuh kok gak cepat-cepat besar kok sepertinya apa yang aku tanam ini mati semuanya yang aku lakukan ini sia-sia oh komsel sia-sia dengerin firman Tuhan sepertinya sia-sia aku ngomong sama temanku aku sudah menginjili temanku kok sepertinya sia-sia saudara sekalian kita gak tahan kita gak tahan waktunya Tuhan tapi hari ini saya ingin mengajarkan mengatakan kepada kita semua saudara sekalian teruslah melakukan kalau hari ini belum tumbuh teruslah engkau siramin terus disiramin terus disiramin terus engkau tunggu waktunya tumbuh saudara sekalian saya pernah cerita di tempat ini bambu bambu China saudara sekalian itu kalau kita tanam setahun juga gak tumbuh apa-apa saudara sekalian dua tahun juga kita gak kelihatan bambunya tumbuh atau enggak tiga tahun juga gak kelihatan saudara sekalian tapi tetap petani bambu itu tetap terus siramin gak ada apa-apa gak kelihatan apa-apa disiramin tahun keempat juga masih belum tumbuh tahun kelima belum tumbuh tapi tahun ke enam bambu itu tumbuh dan hanya dalam waktu enam minggu dua belas meter tingginya enam minggu saja enam tahun ditunggu gak tumbuh-tunggu begitu tumbuh enam minggu dua belas meter tingginya saudara sekalian hari ini saya juga ingin mengatakan sabarlah menunggu waktunya Tuhan jangan pernah engkau berhenti terus kita gak mau lagi menginjil gak mau lagi melayani apa pelayananku kok sia-sia gak ada yang gak ada buahnya teruslah melayani saudara sekalian ada banyak hal yang kita anggap sepertinya yang kita hadapi sepertinya itu permanen permanen maksud saya ketika kita menanam sesuatu dan gak tumbuh-tumbuh sepertinya itu permanen gak bisa tumbuh lagi ada situasi-situasi di dalam hidup kita kita mengalami situasi oh ngalamin satu penyakit atau mengalami masalah-masalah di dalam keuangan perusahaan kok gak selesai-selesai sepertinya ini sudah gak bisa selesai lagi ini sepertinya sudah permanen sudah sudah gak mungkin bisa pulih tapi hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua ada pasti akan ada ujungnya saudara sekalian Daud mengatakan sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman aku tidak takut bahaya kenapa? karena Tuhan besertaku jadi demikian pula harusnya dengan kita pasti ada ujungnya memang menunggu tanpa tahu ujungnya itu adalah yang paling sulit saudara sekalian kalau kita tahu bahwa persoalan ini nanti dua tahun lagi akan selesai mungkin kita kuat tapi kalau persoalan yang kita hadapi ini dan kita tidak tahu ujungnya kapan selesai dan itulah yang membuat kita lemah tetapi hari ini saya ingin mengatakan Tuhan tidak akan pernah mengizinkan engkau melewati sesuatu yang dia tidak tahu jalan keluar Tuhan pasti sudah menyediakan jalan keluarnya saudara sekalian ingatlah kalau engkau mengandalkan dia dia adalah sumbernya kalau Tuhan mengizinkan engkau melewati segala sesuatu maka dia sudah tahu ada jalan keluar asal engkau sungguh engkau menanam engkau boleh mengharapkan ada sesuatu yang keluar ada sesuatu yang engkau akan tuai tapi kalau engkau tidak tanam maka jangan mengharapkan apa-apa saudara sekalian beberapa tahun yang lalu saudara sekalian saya membawa bibit bunga dari Australia di dalam itu dia dijual di supermarket itu sasetan ada bibit bibit bunga-bunga dari Australia tapi setahun setelah saya dapat dua tahun setelah dapat enggak ada keluar bunganya saudara sekalian kenapa? karena sasetnya masih tertutup rapat di dalam laci dan tidak pernah ditanam saudara sekalian dan demikianlah juga dengan kita ada banyak kali menunggu banyak kali kita menanti banyak kali kita mengharapkan sesuatu buah muncul tetapi pernahkah engkau menanam? itulah pertanyaannya pernahkah engkau menabur? itulah pertanyaannya engkau melihat anakmu kau enggak berubah-berubah apakah engkau pernah menabur sesuatu yang baik? ngomong kepada anak kau melihat suamimu, istrimu enggak berubah-berubah adakah engkau pernah menabur sesuatu yang baik? kita mengharapkan kita menuai tapi tidak ada sesuatu yang kita bisa tuai tanpa engkau menabur terlebih dahulu setelah sekalian hari ini biarlah kita sungguh-sungguh mengingat firman Tuhan ini melakukan firman Tuhan ini Ilya mengatakan kepada janda di Sarfat janda yang mengatakan ketika Ilya meminta buatlah roti untuk aku aku enggak punya apa-apa yang punya aku cuma punya sebotol minyak ini dan segenggam tepung ini dan ketika aku sudah memasak ini mengolah ini untuk aku makan buat aku dan anakku setelah itu aku enggak punya apa-apa aku akan mati tetapi apa yang Ilya katakan buat untukku terlebih dahulu kasih kepada aku terlebih dahulu dan minyak tidak akan pernah habis tepung tidak akan pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan di tanah ini setelah sekalian ini berkati Tuhan ketika sekali lagi ketika janda Sarfat itu taat dan minyak dan tepung tidak pernah habis ketika janda itu menyediakan roti terlebih dahulu untuk Ilya dan minyak dan tepung itu tidak pernah habis ingat cerita Tuhan Yesus memberi makan lima ribu orang dapat dari mana lima roti dan dua ikan itu dia mendapatkan dari seorang anak kecil bekal makanan anak kecil yang cuma lima roti dan dua ikan tetapi anak kecil ini dengan rela hati memberikan kepada Yesus dan Yesus mengucap syukur atasnya dari lima roti dan dua ikan itu bisa memberi makan lima ribu orang laki-laki setelah sekalian hari ini melakukan apa saja engkau lakukan Indonesia aku ingin menjadi berkat untuk Indonesia aku ingin menjadi berkat untuk kelapa gading aku ingin menjadi berkat untuk saudaraku aku ingin menjadi berkat untuk keluarga aku tanam tabur setelah sekalian lakukan sesuatu selalu andalkan Tuhan dia adalah sumbernya dan tahan menunggu waktunya Tuhan di dalam menunggu engkau terus berharap bahwa Tuhan akan menumbuhkan engkau terus berharap bahwa apa yang engkau tabur tidak akan pernah sia-sia hari ini setelah sekalian di era digital ini pakai alat ini juga bukan untuk merusak hidupmu tetapi untuk menjangkau orang lain lewat alat ini engkau bisa sampaikan pesan-pesan moral yang baik yang menguatkan saudara sekalian yang membahamu iman keluarga mu saudara mu teman mu yang lain terus biar lewat alat ini saudara sekalian alat ini tidak merusak kehidupan kita tetapi menjadi berkat bagi kehidupan kita